Pemirsa Perguruan Sri Langkat Tanjung Pura Kabupaten Langkat merupakan salah satu dari enam sekolah swasta yang berprestasi di Sumatera Utara dan peraih penghargaan adiwiata tingkat nasional sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk penghargaan kepada sekolah tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi bersama Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Henry, dan Ketua Badan Musyawarah Kepala Sekolah dan Madrasa Swasta BMK SS Sumatera Utara, Suparno, serta tokoh masyarakat Langkat Prof. Johar Arifin mengunjungi perguruan tersebut kemarin. Kedatangan Wakup Su bersama rombongan disambut secara adat Melayu oleh para siswa. Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1956 ini terlihat asri dengan banyaknya pepohonan dan berbagai jenis bunga yang ditanam secara rapi dengan bangunan sekolah yang terlihat megah. Pada kesempatan itu Tengku Eri Nuradi melakukan penanaman pohon penghijauan serta panen jagung dan kacang tanah hasil tanaman praktek para siswa. Selain itu, HT Eri Nuradi juga melakukan dialog dengan para siswa. Wakup Su mengatakan kesuksesan dimulai dari diri sendiri. Masa depanmu bukan berada pada orang lain, tetapi berada di atas pundak setiap orang karenanya para siswa harus terus menggali potensi yang ada pada diri masing-masing. Salah satunya adalah sekolah Sri Langkat atau perguruan Sri Langkat di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini, yang mempunyai prestasi membanggakan yaitu penghargaan tingkat nasional dalam bidang adiwiata. Nah ini tentu membanggakan bahwa sekolah ini menjaga lingkungan hidup dengan baik dan begitu teduhnya sekolah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Sumatera Utara. Oleh karena tentu kami memberikan motivasi dan semangat agar peguruan, baik itu pengurusnya, guru-gurunya, dan terutama siswa dan siswinya bisa mempertahankan prestasi adiwiata dan juga mungkin prestasi-prestasi lain yang tentu membanggakan bukan hanya bagi sekolah ini saja, tapi juga bagi Kabupaten Langkat sendiri dan tentu bagi Provinsi Sumatera Utara ini. Toko masyarakat Melayu Prof. Johar Arifin selain memberi motivasi kepada para siswa agar berhasil di masa depan, juga memberikan dua buah buku hasil karyanya yang berjudul Sejarah Kerajaan Langkat dan Tengku Amir Hamzah. Sementara Ketua Yayasan Perguruan Sri Langkat, Haja Hafifah, merasa terharu dan bangga sekolahnya dikunjungi wakil gubernur karena selama ini tidak pernah dikunjungi pejabat apalagi wakil gubernur. Alhamdulillah kami betul-betul merasa gembira dan merasa mendapat rahmat karena beliau ini telah datang ke tempat kami. Selama ini memang harapan itu sangat-sangat kami inginkan pejabat datang. Karena berbeda kalau sudah pejabat datang ke sekolah kita, pasti ada efek yang terbaik. Tapi Alhamdulillah selama ini belum pernah, kami undang belum pernah bisa datang. Tapi dengan tanpa kami undang beliau ini bersedia datang, saya pikir beliau inilah pejabat yang merakyat, yang betul-betul mengutamakan pendidikan. Saya rasa insyaAllah kami akan tambah lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. InsyaAllah. Amin.